Juru bicara pasukan Israel, Daniel Hagari, baru-baru ini menguap bukti hasil operasi militer yang dilakukannya. Diketahui, Hagari menjalankan operasi tersebut bersama Armada 13 dan tim tempur Brigade 401. Pasukan Israel itu menyusuri ruang bawah tanah yang ada di Rumah Sakit Rantisi Gaza. Menilik unggahan yang dibagikan pasukan Israel atau IDFDX, Daniel Hagari menyebut dirinya berada di markas Hamas. Hagari tampak berdiri di depan bangunan rumah yang berada di samping sebuah sekolah. Tak jauh dari tempatnya berpijak, ada Rumah Sakit Rantisi yang merawat anak-anak dan pasien kanker. Hagari kemudian menyatakan bahwa di area RS Rantisi terdapat sebuah terowongan. Juru bicara IDF itu kemudian menyebut bahwa Hamas menggunakan RS Rantisi sebagai tempat persembunyiannya. Lebih lanjut, rekaman video itu menunjukkan suasana di dalam ruang bawah tanah. IDF menyebut, itu merupakan ruang bawah tanah yang ada di RS Rantisi. Dalam operasi itu, IDF menemukan banyak senjata di salah satu ruangan. Terlihat ada sabuk peledak, granat, rudal RPG, rompi peledak, dan lain-lain. Selain senjata, IDF juga menemukan tanda-tanda bahwa para sandera sempat ditahan di ruang bawah tanah itu. Dari Rumah Sakit, IDF menemukan terowongan operasional yang mengarah ke rumah seorang komandan senior Angkatan Laut.